Halo semuanya, selamat datang di channel Solusi TV Oke, di video kali ini saya akan coba bagikan tutorial bagaimana cara mengatasi Google Maps yang tidak akurat ya Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal video-video terupdate dan juga terbaru dari channel ini Oke, langsung saja kita masuk ke videonya Selain video ini, teman-teman juga bisa tonton video saya lainnya yaitu tutorial bagaimana cara mengaktifkan navigasi berbicara di Google Maps Dan untuk videonya, kalian bisa tonton klik di pojok kanan atas ini Oke, sekarang langsung saja kita masuk ke tutorialnya Jadi untuk mengatasi Google Maps yang tidak akurat Caranya cukup mudah ya teman-teman Jadi untuk kalian yang mungkin sedang mengalami masalah ataupun kendala seperti ini Kalian jangan biarkan ya Karena kalau dibiarkan nanti akan menjadi masalah yang serius Yang mana kalian bisa kesesar ataupun kalian tidak akan mencapai lokasi tujuan yang diharapkan Karena posisi lokasi tidak akurat ya Google Maps tidak menunjukkan posisi lokasi yang akurat Nah, caranya langkah pertama Di sini kalian pastikan Kalian menggunakan koneksi internet yang stabil ya Kalian bisa hubungkan ke wifi ataupun data internet Data seluler Jadi kalian bisa pastikan sambungan jaringan internet yang kalian gunakan itu stabil Supaya nantinya tidak terjadi masalah pada aplikasi Google Maps Kemudian langkah yang berikutnya Kalian bisa coba untuk mengaktifkan di bagian layanan lokasinya teman-teman Jadi kalian bisa aktifkan melalui panel notifikasi di sini Atau kalian bisa buka menu setting atau pengaturan di ponselnya Kemudian nanti di halaman pengaturan ini Kalian pilih aja yang opsi menu lokasi Dan di sini untuk layanan lokasinya Kalian aktifkan ya Dan di bagian layanan lokasi ini Kita klik Dan selanjutnya Akurasi lokasi yang ada di sini Kalian juga perlu aktifkan Yang masih mungkin belum aktif Kalian aktifkan aja dengan cara klik ataupun tap aja togglenya seperti ini Jadi di sini ada keterangan ya Di bagian ini kalian bisa baca juga ya Kalian bisa pahami Jadi di sini ada keterangan ketika akurasi lokasi ini aktif Informasi tentang sinyal, nirkabel seperti titik akses wifi, menara BTS dan GPS Serta data sensor perangkat seperti aksel emel motor dan gyroscope Digunakan untuk memperkirakan lokasi perangkat dengan lebih akurat Nah jadi itu fungsinya ya teman-teman Jadi kita perlu mengaktifkan di bagian layanan akurasi lokasinya juga ya Kemudian langkah yang berikutnya Di sini kalian bisa coba dengan menghapus search ataupun file sampah pada aplikasi google mapsnya ya Barangkali ada masalah pada aplikasi yang mengalami bug Karena terlalu banyaknya file sampah yang menumpuk Jadi caranya gimana disini Kalian ketuk dantan agak lama aja di bagian aplikasi google mapsnya Dan nanti kalian klik aja icon i disini ya Dan di halaman informasi aplikasinya ini Kalian scroll aja ke bawah Kita pilih di menu penyimpanannya Dan disinilah kalian dapat menghapus data dan juga memory Ataupun search yang ada di aplikasi google mapsnya Kalau sudah kita bisa tutup Dan kalian bisa coba ulangi buka aplikasi google mapsnya ya Kalau masih juga belum berhasil Langkah terakhir kalian bisa coba lakukan Pembaruan aplikasi dan juga Restart ponsel yang kalian gunakan Jadi kalian bisa perbarui aplikasi kalian melalui aplikasi google play store Untuk pengguna android Untuk pengguna yes kalian bisa kunjungi app storenya Nanti di pencarian kalian tinggal ketikan aja google maps Dan disini nanti ketika ada pembaruan tersedia Disini ada tulisan update Dan kalian klik aja di tulisan update itu Dan selanjutnya kalian coba Lakukan restart ataupun mulai ulang ponsel yang kalian gunakan Jadi kalian bisa matikan terlebih dahulu ponsel kalian Kemudian tidak lama kemudian kalian bisa nyalakan kembali Kalian bisa ulangi Mulai lagi dengan menggunakan tombol mulai lagi yang ada disini ya Untuk melakukan restart Dengan kalian melakukan restart Biasanya masalah yang ada itu akan dapat teratasi ya Termasuk masalah dari google maps yang tidak akurat ini tadi Mungkin cukup untuk tutorialnya Semoga bermanfaat Selamat mencoba